Pada saat mendekati gelaran Piala Dunia 2010, secara mengejutkan Joachim Lowe tidak membawa striker yang sedang subur kala itu, Kevin Kuranyi. Pada saat itu, Kevin Kuranyi tengah berada di puncak performanya, mencetak 18 gol dan berhasil membawa timnya Schalke di urutan kedua Bundesliga Jerman kala itu. Hal itu dipicu karena insiden ketidakdisiplinan Kuranyi dua tahun sebelumnya di Euro 2008, dan dinilai tak menghargai rekan setimnya dan terutama sang pelatih. Kejadian itulah yang membuat Joachim Lowe geram dan bersumpah selama dia menjabat sebagai pelatih, dia tak akan memanggilnya lagi di tim Nas Jerman. Dengan berdalih memiliki banyak pilihan di lini depan macam Miroslav Kloss, dan Mario Gomez, serta Stefan Kiasling. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan keputusan pelatih saat itu?